Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul lama hilang nasib pingkan mambo berubah drastis suami PHK kini tinggal dikontrakan turun derajat dulu terkenal dengan duetnya bersama Maya Estianti kini nasib pingkan mambo cukup memprihatinkan pasalnya pingkan mambo kini sudah jarang terlihat di layar kaca hal itu berbeda saat dirinya masih bergabung dalam grup pokal ratu iya nama pingkan mambo dikenal pecinta musik tanah air karena dirinya sukses berduet dengan Maya Estianti kala itu bersama Maya Estianti pingkan mambo berhasil membius para pecinta musik dengan suaranya yang khas namun hanya berselang satu tahun sejak meroket dengan ratu pingkan mambo mendadak mantap mengundurkan diri sejak saat itu pingkan mambo pun tak pernah lagi terlihat di layar kaca bahkan karir menyanyi nyebak meredup tak pernah tersorot kabar terbaru pingkan mambo cukup memprihatinkan pasalnya ia kini terpaksa tinggal di rumah kontrakan imbas sang suami di PHK beberapa waktu lalu pingkan mambo tampak menjual barang-barang miliknya kini ia pun harus rela tinggal di rumah kontrakan yang sederhana melihat kondisi pingkan mambo saat ini tak sedikit orang yang menyebut mantan rekan duet Maya Estianti ini bangkrut dilansir dari palembang.ribunews.com namun rupanya pingkan mambo membantah jika dirinya saat ini dalam kondisi bangkrut hanya saja perekonomiannya memang sedikit goyah lantaran suaminya mengalami PHK pingkan mambo sampai harus berpindah dari rumahnya yang mewah di sebuah kontrakan sederhana akibat suaminya di PHK rumahku kan gede terus aku kan mau pindah suami kan tiba-tiba di PHK jadi setengah dari omset keluarga kan kepotong dimana lifestyle hidup kita itu kan pengeluarannya banyak kayak listrik gede mobil dua jadi kita turun derajat dikit lah jelas pingkan mambo meskipun begitu pingkan mambo tak terlalu memikirkan perubahan nasibnya menurutnya hal itu adalah hikmah dari Tuhan untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya tapi menurut aku keluar dari rumah itu diselamatkan dari Tuhan karena rumah itu gak hoki jadi ya ambil hikmahnya aja ungkapnya sadar akan perekonomiannya yang tak seperti dulu pingkan mambo mulai berpikir cerdas dalam mengatur keuangan sejujurnya ia memang membutuhkan uang saat itu kita harus menjual barang-barang di rumahnya mulai sekarang aku lebih cermat lah dalam beli-beli barang makanya waktu itu aku sampai jual-jual barang karena memang butuh uang tambahnya namun pingkan mambo enggan jika dibilang dirinya saat ini bangkrut karena ia dan keluarganya pun saat ini masih bisa makan dengan normal sehari-hari cuma kalau dibilang bangkrut ya enggak juga makan kan kalau ditanya di TV jawabanku kayak gantung gitu kan ya enggak enggak karena dibilang lagi ada masalah uang ya benar tapi kalau sampai enggak bisa makan ya salah ujar pingkan mambo saat ini dirinya lebih mengubah lifestyle-nya saja ketimbang dibilang bangkrut kita sekarang kan bukan bangkrut ya cuma ganti lifestyle aja yang tadinya tinggi sekarang setengah aja biasa-biasa aja ucap pingkan mambo oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya sampai jumpa bye-bye selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.